Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi bareng aku Reta Pramesti Di video kali ini, aku mau bahas mengenai 10 soal asli TU CPNS 2024 Ini adalah part yang ketiga Jadi sebelumnya aku juga udah bahas soal TU dan juga soal TWK Nanti teman-teman langsung aja cek di playlist CPNS aku ya Biar kalian bisa bahas atau mengerjakan soal-soal Yang sering keluar di CPNS dan bisa lolos, amin Nah, aku juga ada di telegram teman-teman Punya grup telegram ini ya, t.me slash grup CPNS Reta Di sini suka banyak kuis-kuis tiap hari dan bisa diskusi seputar CPNS Jadi langsung aja gabung ya, aku simpan linknya nanti di deskripsi Oke, langsung aja kita bahas soal-soalnya Kita mulai dari soal yang pertama Resep obat diberikan oleh dokter kepada pasien Di sini resep diberikan dokter pada pasien Setara dengan kalimat Nah, kesetaraan ini tuh kita nggak pakai pola kalimat yang subjek, predikat, objek Tapi di sini kita lihat aja Kesesuaian kalimatnya Oke, di sini kan berarti ada kata diberikan oleh ya Jadi di sini kita fokus aja Ada sesuatu yang diberikan oleh subjeknya Kayak gitu ya Nah, berarti coba yang A Menu makanan disediakan oleh restoran Kalau ini disediakan ya, berarti ini kurang tepat Pijasa diberikan setelah ujian selesai Nah, di sini nggak ada subjeknya ya, nggak ada orang yang ngasihnya gitu ya Berarti ini juga salah Gaji diberikan oleh perusahaan kepada karyawana ini Tepat ya teman-teman ya Karena ada yang diberikannya oleh siapa kepada siapanya Berarti udah D Jawabannya yang C Yang D sama E salah ya Ini kalau ini diberikan sesuai, bukan diberikan oleh Kalau ini dibayarkan oleh Oke, kita lanjut ke soal nomor 2 Oke, nomor 2 Hubungan objek pada kalimat Dian merasakan sakit seperti tulang menusuk tubuhnya Oke Di sini kita bisa lihat si tulang dan tubuh Ada hubungannya ya Tulang itu sebagai penopang tubuh ya Coba kita cek Perumahan tua di desa tersebut direncanakan segera dirubuhkan karena tidak berizin Tidak ada hubungan seperti tulang dan tubuh ya di yang A ya Di sini mah perumahan tua dan rubuh Tidak Debbie ingin menurunkan berat badan setelah mengalami sakit di lutut yang luar biasa Berat badan dan sakit di lutut juga enggak ya Kontraktor menggunakan sistem rangka untuk membangun gedung sekolah ini Nah, lihat teman-teman Rangka sama gedung Rangka itu penopang gedung, bukan? Yes ya Berarti kita simpen dulu Penggunaan kaca pada arsitektur gedung bertujuan untuk menambah nilai estetika Kaca dan arsitektur bukan penopang ya No, jadi ini jawabannya yang Yang C ini Yang D nya kita eksin dulu Ornamen adalah dekorasi yang digunakan untuk memperindah suatu objek Ornamen juga bukan penopang ya Bukan penopang dekorasi Berarti jawabannya yang C ya Bukan A, B, D, atau E Oke Nomor tiga Pada cerita ada awal dan akhir Hubungan objek yang setara adalah Nah, disini ya Katanya cerita itu ada awal dan akhir Kita cari yang kira-kira sesuai Pada film terdapat intro dan gitar Nah, ini kurang tepat ya Karena bukan perumpamaan awal dan akhir Pada lagu terdapat intro dan outro Nah, berarti bener ya Intro kan awalan, outro itu akhiran Berarti ini B jawabannya C, D, dan E Ini bukan awal dan akhir juga ya Tidak ada kesetaraannya Jadi jawabannya yang B Oke, lanjut ke soal nomor empat Oke, ini kesimpulan dari ketiga pernyataan Semua lemari yang dipamerkan terbuat dari kayu Pengrajin menganggap lemari kayu Nah, gak sih ada hubungannya sama kalimat pertama ya Memiliki nilai keindahan Lemari itu tidak terbuat dari kayu Berarti ini jelas ya Kita cari aja yang kebalikan dari si Lemari bukan kayu Kalau lemari kayu itu memiliki nilai keindahan Berarti kalau lemari yang tidak terbuat dari kayu itu Tidak memiliki nilai keindahan Berarti jawabannya yang Oke, gampang ya Oke, nomor lima ini deret ya Sering keluar juga teman-teman 5, 8, 17, 4, 4, 125 Karena angkanya makin gede Kemungkinan bisa ditambah atau dikali Nah, disini ternyata ditambah teman-teman Ini tambah berapa? 3 ya, 5 ke 8 tambah 3 8 ke 17 tambah 9 17 ke 44 tambah 27 44 ke 125 tambah 81 Nah, ini tuh ternyata Ini kali 3 teman-teman Kali 3, ini kali 3 Kali 3 lagi Berarti 81 kali 3 itu adalah 243 Nah, berarti cari aja 125 tambah 243 Berarti berapa? Ini 8, ini 6, ini 3 Jadinya 360 Dan 8 jawabannya yang E Lanjut, nomor 6 2 angka di awal kosong Sisanya di akhir Berarti kita cari aja hubungannya Ternyata hubungannya ini adalah loncat 180 ke 30 itu bagi 6 30 ke 60 kali 2 60 ke 10 bagi 6 lagi Berarti disini bakal kali 2 Nah, berarti kita loncat aja Berarti dari angka pertama ke angka ketiga ya Berarti disini Ini kan udah bagi 6 Berarti ini bakal kali 2 Suatu bilangan kalau dikaliin hasilnya 180 Kali 2 hasilnya 180 Berarti 90 Nah, berarti udah jelas ya Yang B Karena cuma B yang depannya 90 Kita mau make sure nih Untuk yang angka kedua itu katanya 75 Benar nggak sih? Oke, coba ya 65 ke 50 50 ke 30 30 ke 5 Ini ternyata dikurang teman-teman Ini kurang 15 Kurang 20 Ini kurang 25 Berarti disini bakal makin kecil ya Nah, berarti disini Berarti di depannya itu bakal Min 5 dari min 15 Itu berarti min 20 20 gitu ya Berarti Eh, sorry Maksudnya ini min 10 ya Min 10, min 15, min 20, min 25 Jadi ada minnya Angkanya makin gede ya 10, 15, 20, 25 gitu ya Oke Berarti bener ya Disini kalau suatu bilangan dikurangi 10 Itu hasilnya 65 Berarti 75 ya 75 kurangi 10 Itu 65 Oke Nomor 7 Nah ini ya Pecahan campuran sering keluar nih teman-teman Oke, coba nih 7 3 per 8 Berarti kan 7 kali 8 berapa? 56 56 tambah 3 5 9 Berarti 59 per 8 Itu dikurangi sama 1,35 itu artinya adalah 135 per 100 Kita kaliin sama 27 per 9 2 kali 9 18 18 tambah 7 adalah 25 ya Oke, coba nih kita sederhanain ya Jadi kita harus kerjain yang kali dulu ya Berarti 135 bagi 9 adalah 15 100 bagi 25 adalah 4 ya Oke, berarti disini 59 per 8 dikurangi 15 per 4 Kita samain aja Sama-sama per 8 ya Si penyebutnya Berarti depannya sama 59 Belakangnya itu 8 kita bagi 4 Itu kan 2 ya 2 kita kali 15 Itu adalah 30 Nah Jadi 59 kurangi 30 adalah 29 29 per 8 adalah Apa guys? 3 ya 3 kali 8 24 24 tambah berapa Biar dia 29 Tambah 5 Oke deh Jadinya adalah 3,5 per 8 Yang D Oke, ini kayaknya soalnya jelas ya Terakhir teman-teman nih 1,7 per 8 Kayak tadi guys 1 kali 8,8 8 tambah 7,15 Jadinya 15 per 8 Kita kali sama 3 kali 5,15 15 tambah 1,16 16 per 5 Kita bagi sama Kita bagi sama 3 kali 7,21 21 tambah 3 24 Nah Biar lebih gampang Pembagian ini kita jadikan perkalian Nah Tinggal kita balik aja 24 per 7 24 per 7 itu kita balik Jadinya 7 per 24 Kita tulis aja lagi ya 15 per 8 Kali 16 per 5 Dikali 7 per 24 Oke, kita tinggal sederhanain aja nih Apa yang bisa kita cari? 15 bagi 5 3 kita simpan sini Lagi 24 bagi 7 Eh, gak bisa ya 24 bagi 7 Kita cari dulu aja ya 24 sama 16 nih 24 sama 16 Sama-sama bagi 8 ya 16 bagi 8,2 24 bagi 8,3 Oke, 3 bagi 3 Habis Sisanya tinggal 2,7 sama 8 8 bagi 2,4 Oke, sisanya tinggal 7 per 4 nih 7 per 4 itu adalah 7 bagi 4 1 1 kali 4,4 30 bagi 4,7 ya 1,75 guys Atau gini nih Kalau misalnya masih Belum nge Intinya 7 bagi 4 kan 1 1 kali 4,4 Kita kurangi 7 kurangi 4,3 Turunin 0 nya ya 30 bagi 4 itu 7 7 kali 4,2,8 20 bagi 4,5 Udah deh guys Jadinya 1,75 Jawabannya yang BB Oke Gampang ya Alhamdulillah Kita sudah mengerjakan 8 soal Dan ini Aku ada PR Ini nomor 1 dan nomor 2 Silahkan dikerjakan baik-baik Dan nanti Jawabannya kirim di Kolom Komentar Oke So gitu aja dari aku Jangan lupa untuk ikut grup aku Nanti aku juga bakal Buka Bimbel CPNS Part yang ketiga ya Terima kasih yang sudah ikut 2 part sebelumnya Thank you for watching And bye Ketemu di Pembahasan soal berikutnya Bye-bye 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 Terima kasih.